Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isro Mi'raj, cuti bersama serta Tahun Baru Imlek, membuat sejumlah lokasi wisata, utamanya wisata air buatan di Kabupaten Madiun, mengalami peningkatan hingga 30% dibanding akhir pekan biasa. Data dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Kabupaten Madiun, total dari 3 lokasi wisata air sejak Kamis 8 Februari hingga Minggu pagi 11 Februari, telah dibanjiri lebih dari 20 ribu pengunjung. Tiga lokasi wisata ini yakni wisata Umbul yang merupakan BUMD Kabupaten Madiun, Waterboom Nusantara Edu Park, dan Waduk Widas. Kasih pengembangan destinasi wisata di Sparpora, Kabupaten Madiun, Hartoyo, mengatakan peningkatan yang signifikan terjadi di wisata air. Meski diakuinya ada peningkatan di daerah wisata lain, namun angka kunjungan tidak terlalu besar. Ada peningkatan 30% dari Ligun mulai hamin berapa di tanggal? Tangan 8. Berapa Pak? Normalnya berapa sih? Ini kalau untuk Nusantara Edu Park, mulai hari pertama itu jumlah pengunjung 200, 200, 300an ke atas. Mungkin untuk saat-saat ini ya Bu ya, ini Kabupaten Madiun itu malah yang berdominan itu wisata air. Pengelola salah satu lokasi wisata buatan di Madiun, Faisal Hermawan, mengatakan, sejak Sabtu kemarin pihaknya memberikan hiburan yang berbeda di tempatnya. Mulai dari Barongsai, Shenlong atau Naga, hingga pertunjukan sulap. Hal ini dilakukan untuk mendongkerak pengunjung. Pertama, bagaimana orang di luar Madiun, kota-kota lain, itu bisa masuk ke Madiun dulu. Nah, dengan sukuan uniknya, ya ini kebetulan bareng dengan Imlek ya, untuk lebar panjang. Jadi kita kemas sedemikian mungkin, jadi biar menjadi tontonan. Dan kebetulan ikut juga berpartisipasi Duta Wisata Jawa Timur untuk hari ini. Tontonannya apa Pak? Ada Barongsai. Saat ini pihak Disparpora Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Madiun. Salah satu strategi yang dilakukan dengan menggandeng pelaku usaha wisata swasta untuk melakukan inovasi dan pembinaan SDM, mengingat banyaknya desa wisata yang mati suri karena minimnya inovasi. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.